Sebagai Henry K atau Henry the Black Selepas beberapa tahun di Eropa Aku pernah dengar Henry the Black namanya Welcome to Indoreact TV Indoreact Halo teman-teman yang ada di Indonesia Di Malaysia, Singapura, di Brunei Dan di mana-mana kalian yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact TV Dan semoga kalian selalu serta diberikan Rizki yang berlimpah Amin Yap, video kali ini Aku mau reaction tentang orang-orang Melayu lagi ya Dan video kali ini judulnya adalah Orang Melayu Manusia Pertama Yang Mengelilingi Dunia Aku gak tau apakah orang Melayu yang pertama kali mengelilingi dunia Atau ini orang Melayu pertama yang mengelilingi dunia Nah gitu Kan beda ya Kalau bener-bener orang Melayu yang pertama kali mengelilingi dunia Hebat banget berarti ya Sebelum orang-orang Eropa ya Jadi kita lihat aja video yang satu ini ya Yo Orang Sepita Ini dia ada channel yang orang Sepita ya Wow, ada yang siungnya bro First man to sell orang Pang lima awam dipercayai sebagai manusia pertama yang berlayar mengelilingi dunia Oh beneran bro, ini Pang lima pertama yang Yang sebenar beliau tidak diketahui Nama ini muncul apabila Harun Aminur Rashid menggunakannya dalam novel Pang lima awam pada 1958 Okay, Pang lima awam namanya Bagaimanakah Pang lima awam melaksanakan ekspedisi pelayaran ini Sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe dan tekan dulu untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Sebelum ini dikatakan Ferdinand Magellan dari Portugal menjadi manusia pertama yang berjaya mengelilingi dunia Kan dari Eropa ya Tetapi seorang anak kapal yang menyertai ekspedisi ini iaitu Antonio Pigafetta mencatatkan Seorang lelaki Melaka dari Sumatera turut bersama di dalam pelayaran ini Oh dari Sumatera Pang lima awam merupakan sebagian dari mereka yang ditangkap ketika itu Tetapi Magellan tidak menjual pang lima awam Sebaliknya menggunakan kelebihan ilmu pelayaran yang beliau miliki Untuk belayar bersama keputusan Oh barang-barang dia ya Sama-sama dia Dalam perjalanan itu, pang lima awam telah dibaptaskan sebagai penganut agama Kristian Dan dinamakan sebagai Enrique atau Henry the Black Selepas beberapa tahun di Eropa, mereka berjaya semula untuk meneroka lautan di sebelah barat Sehinggalah mereka tiba semula di sebelah timur di Filipina Oh gila itu tu Disinggalah perperangan berlaku dan Ferdinand Magellan mati dibunuh oleh lapu-lapu di Pulau Cebu, Filipina Okey Di dalam wasiat Ferdinand Magellan, pang lima awam akan dibebaskan setelah kematiannya Tetapi Duarte Barbosa enggan melepaskan beliau dan melaku pertengkaran antara mereka Menurut Antonio Pigafetta, peristiwa ini mendorong pang lima awam untuk berkomplos bersama Raja Humabon Untuk membunuh mereka di Pulau Cebu Antonio Pigafetta mencatatkan hanya 18 orang pelayaran sahaja berjaya melarikan diri dari serangan ini Dan pulang ke Sepanyol pada tahun 1522 Dan tiada nama pang lima awam dicatatkan di dalam catatan ini Pang lima awam dipercayai ditinggalkan di pulau itu Dan ramai pengkaji sejarah meyakini kembali ke kampung halamannya pada 1521 Seandainya benar dawaan sejarawan Bermakna pang lima awam berjaya melengkarkan satu pusingan mengelilingi dunia Setahun lebih awal dari Antonio Pigafetta, Sebastian Elcano dan pelayar yang lain Penis buku Magellan Historiography Martin Toradez berpandangan Kehormatan tersebut seharusnya diberi kepada NWK atau Panglima Awam dan bukannya Magellan Paling ini turut disokong ramai sejarawan lain Tidak mungkin Ferdinand Magellan orang pertama yang berjaya mengelilingi dunia Kerana beliau sendiri terbunuh di Filipina dan tidak sempat pulang ke Sepanyol Antonio Pigafetta sendiri tidak mencatatkan apa yang berlaku kepada Panglima Awam Selepas serangan di Pulau Cebu itu Disebabkan itu, pengiktirafan tersebut kekal bersama Ferdinand Magellan Dan bukannya Panglima Awam Oh, Ferdinand Magellan bukan Panglima Awam Oke Ya, ternyata itu sejarahnya ya Orang pertama yang melilingi dunia ya Ternyata ada beberapa orang yang diambil dari Sumatera ya Dijadikan Buddha terus ikut berlayar ya Salah satunya ini Panglima Awam ini ya Aku baru tahu namanya itu Henry the Black itu kayaknya pernah aku dengar di mana ya Kayak nggak asing gitu namanya Henry the Black itu Tapi sepertinya aku baru tahu sejarah ini Dan mungkin kalian cukup banyak yang baru tahu ya tentang sejarah ini Atau kita harus sepatut berbangga sebagai orang Melayu ya Kita nggak kekalah dengan bangsa-bangsa Eropa Harusnya kita berbangga dan terus harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa yang besar ya Nah, itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata, peace love and respect for Indonesia Ciao 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 Ciao